Intro Menjelang tahun baru 2023, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Samarinda, gencar melakukan operasi minuman keras di sejumlah tempat hiburan seperti bar, kafe, dan restoran yang menjual minuman keras tanpa mengantoni izin. Operasi miras dilakukan di dua tempat di dalam pusat perbelanjaan. Saat diperiksa petugas, salah satu diantaranya tak dapat menunjukkan izin penjualan miras. Akibatnya tempat tersebut diberi surat peringatan untuk melengkapi administrasi penjualan miras. Tak hanya itu, pemilik usaha juga dipanggil ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk yang importer, baru kita panggung ke kantor. Itu izin apa, Pak? Kita titik berat ke mirasnya. Kayak jumi ini kan paling tidak mereka harus berkorelasi dengan izin yang dimiliki. Memiliki izin miras harus sesuai dengan izin hawa, izin yang kuat. Saya pikir kalau memang mereka tidak menganggungi izin mirasnya, operasi oleh kegiatan kafe-nya mungkin bisa tetap operasional, tapi tidak harang maksudnya. Bagaimana misalnya sembunyi-sembunyi tetap menjual, Pak? Kalau begitu, ya resiko tangguh mereka. Kalau kita dapat itu, kita akan tidak pedas, kita sikap. Heri Hardani, selaku Kepala Bidang Penegak Undang-Undang Satpol PP Samarinda, mengatakan razia ini dilakukan untuk menekan tingginya penjualan miras ilegal jelang pesta pergantian tahun baru. Pihaknya mengaku tak akan segan menutup usaha tersebut apabila masih membandel menjual miras tanpa izin. Dari Samarinda, Hashim Ilyas, Ainyus. melaporkan.